Memenangkan ribuan smartphone setiap bulan ini. Download aplikasi Motion Banking sekarang. Ya ternyata bener yang dibilang ibu. Lihat deh ibu, dari halaman sampai kamar aku ya... Gak ada masalah apa-apa, gak ada siapa-siapa. Normal-normal aja tuh. Ibu kenapa kelihatan gelisah banget? Ya ibu gak apa-apa, Mel. Ya gak sih, semenjak diri sama Om Jojo tadi pergi aku lihat ibu gelisah banget, Bu. Ibu lagi khawatirin tentang apa? Enggak, Mel. Ibu gak apa-apa. Kamu tenang ya. Jangan mikir macem-macem, sayang. Aku masih bingung nih sampai sekarang, Bu. Ini cincin siapa yang pakein ya? Gak mungkin Tristan loh. Tristan kalau misalnya kasih sesuatu, pasti selalu jujur dan gak pernah sembunyi-sembunyi. Apa jangan-jangan? Kenapa, Mel? Mel? Kenapa? Gimana kok misalnya kasih cincin itu Rizky, Bu? Dia nyangkat masuk kamar aku, terus pasangin aku cincin itu, Bu. Sayang, kamu tenang dulu, Mel. Udah jangan mikir macem-macem. Semua pikiran kamu tentang Rizky, tolong kamu pinggirin dulu, Mel. Supaya kamu gak stres. Aku harus cek CCTV, Bu. Mel, 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 Mel. Nanti kamu stres mikir macem-macem. Enggak usah. Aku mau, Bu. Aku mau cek CCTV sekarang juga, Bu. Mel! Pipi udah hapus atau belum ya rekaman CCTV dari laptop? Gimana kalau Mel melihat? Pipi angkat dong telponnya. Pipi gak angkat lagi. Loh, Pak. Pak, Pak kok bapak saya ditahan kayak gini sih? Lepasin dong, gak perlu kayak gini. Saya yakin banget. Kalau si Rizky pasti udah muter kembali ke fakta. Makanya kadang jadi panjang begini. Saya yakin banget. Bapak saya itu bukan orang jahat loh, Pak. Jadi gak perlu kayak gini. Udah lepasin bapak saya sih. Pak! Maaf, kami harus tetap membawa kantor polisi. Masa khawatir, Pak. Bapak baik-baik aja. Kamu kena rajin ya. Masalah ini akan kami bawa kantor polisi. Karena berasalkan dari laporan Rizky, bahwa Pak Raymond telah melakukan penyerangan di kantor. Ayo bawa. Pak! Pak! Pak lepasin dong! Pak Bos! Pak! Pak lepasin bapak saya dong, Pak! Bapak saya gak mungkin salah! Pak! Pak! Sayang! Sayang! Sayang udah sayang. Pak Bos! Pak! Sayang! Sayang, sayang udah kamu tenang ya. Everything's gonna be okay. Kamu tenang dulu ya. Kita bakal ceri-ceri untuk selamatin Om Raymond. Saya bener-bener gak terima, Non. Saya bener-bener gak terima. Sekarang juga, saya harus kasih pelajaran Tusi Rizky. Jangan, Om Jojo. Om Jojo, jangan. Terus kita gimana, Non? Harus diem aja gitu. Gak bisa, Non. Om Jojo gak bisa. Itu orang keterlaluan, Non. Itu orang udah jahat banget, Non. Om Jojo, kalau Om Jojo nekat nemuin Rizky, ada Om Jojo juga dilaporin ke polisi. Bu, dia yang paling bener sekarang. Kita semua harus tenang. Oh my gosh, Bu. Oh my gosh, Bu. Ternyata bener, Bu. Kenapa, Bel? Ya ternyata bener yang dibilang Ibu. Lihat deh, Bu. Dari halaman sampai kamar aku ya, gak ada masalah apa-apa. Gak ada siapa-siapa. Normal-normal aja tuh. Ya mungkin Ibu bener, Bu. Ini cuma kekhawatiran aku aja. Pipi sama Jojo pasti udah tau kalau Mel mau ngecek CCTV. Jadi rekaman semalem udah dihapus supaya Mel gak stress dan tertekan. Yaudah, sekarang kamu tenangin diri kamu ya, Mel, ya. Supaya kamu gak stress lagi, sayang. Ya. Ya, tapi Bu. Udah, kamu tenang. Ibu bikinin teh supaya kamu bisa relax ya. Sebentar, sayang. Aku masih gak ngerti. Dari mana aku dapet yang cincin itu. Apa mungkin ada yang masih disembunyiin sama semua orang di rumah ini soal ini? Supaya aku gak tertekan. Aku harus lidikin lagi semua ini supaya aku tau cincin yang aku pake itu sebenernya dari siapa. Tunggu. Jadi Putri tau kalau ada kekewasan ini tapi dia belum tau kalau ternyata Vito yang penyembak utamanya? Iya, Bebe Kriwo. Dan aku harap kamu gak usah ceritain ini ke Putri ya. Karena Pangeran gak mau kalau Putri sampe tau. I get it. Ya, aku juga yakin si Atta udah nyuruh Citra untuk gak cerita ke Putri juga. Makanya aku ngomong ke kamu. Yalah. Citra pasti pengen ngejaga pasangan Putri juga kan? Dan mungkin aja dia malu karena kan ini mendapatkan Atta. Iya. Nah sekarang tinggal kita fokus ke masalah Om Raymond sama Rizky. Gimana? Nah, itu dia. Pas mereka berdua lagi ribut aku malah meeting di luar jadi aku gak tau kejadiannya kayak gimana. Tiba-tiba aja Om Raymond ditahan sama polisi. Kalau sejauhnya Putri sekarang posisinya Pangeran lagi urusin semuanya. Ya, kita sama-sama doain aja. Semoga Om Raymond gak harus sampe ditahan di kantor polisi ya. Amin. Lagian Rizky juga sih keterlaluan banget. Pastilah Om Raymond gak terima. Dimana deh seorang Bapak yang terima kalau anak perempuannya digituin pasti kan dia bakal ngelakuin apapun demi anak perempuannya. Ya, aku setuju kok dengan itu. Nah, ngomongin Bapak sama anak aku jadi inget soal kemarin deh. Yang kamu dapet surat dari Bapak kamu kamu inget kan? Nah, sekarang lanjutannya gimana? Kok kamu belum ngomong apa-apa sama aku? Ya, aku sampe lupa cerita nih. Saking sibuknya aku ngurusin pertunangan Mel sama Tristan. Ya, meskipun mereka berdua pengen pake I.O. Tapi Mel pengen tetap aku bantuin dia gitu loh. Kayak hal-hal kecil. Aksesoris yang Mel pake buat nanti tunangannya mereka. Aku gak peduli kalau misalkan Rizky tau aku bantuin Mel mau dia pecat aku kek mau dia marah-marah kek aku udah gak peduli yang penting aku bantuin Mel. Ya, kalau soal itu aku salut sama kamu. Kamu emang adalah sosok sahabat yang sangat baik. Makanya kamu pengen bantuin semuanya. Tapi, boleh gak sih baby kriwil kita lupain soal masalah Tristan, Mel, Rizky ataupun siapapun? Aku bener-bener pengen tau soal kamu dan Bapak kamu sekarang. Cerita dong kaku. Ya, tapi kan aku belum selesai cerita. Kamu jangan motong gitu dong. Nih, kemarin itu aku sempet ngeliat di online shop juga yang aksesoris-ksesoris gitu kan. Ada yang lucu-lucu. Mereka tuh pengennya simple tapi tetep keliatan wah elegan gitu. Nih, aku tuh sempet save di galeri aku. Bentar ya. Kenapa ya Dinda selalu ngalehin pembicaraan kalau gue tanya soal keadaan dia sama Bapaknya? Nih, 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 nih. Liat nih, tuh. Lucu kan? Gimana menurut kamu? Gila nih, om. Pangeran, harusnya kamu gak usah jamin om begini supaya bebas. Om bisa beri pernyataan ke polisi kalau ini ulahnya Rizky semua. Pak Bos, saya siap dari saksi. Maaf, om. Tapi saya cuma kepingin semua masalah ini cepat selesai. Kalau Bapak ditahan, Ibu pasti panik banget. Mel juga. Rizky itu gak bisa diomongin baik-baik. Dia harus pakai kekerasan mungkin. Setuju. Saya lu, Mas Mangeran, ya. Dari awal, sebenarnya udah pengen giles tuh pucah satu dulu, yuk. Biar kapok. Soalnya apa? Itu orang kalau gak dikasih pelajaran, gak kapok-kapok, malah tuh mantar. Enggak, gak bisa gitu, om. Sekarang itu Rizky udah gelap mata. Kalau kita menggunakan kekerasan yang ada, Rizky bisa melakukan sesuatu yang gak pernah kita duga. Jadi menurut kamu, om harus diem-diem aja saat ini. Dengan kejadian ini semua. Mas Mangeran, nanti kalau seandainya si pucah santulnya itu niru laki gimana? Soalnya sekarang ini aja rumahnya Pak Bos tuh gak aman. Gini, om. Kalau boleh saya kasih saran, sebaiknya untuk sementara waktu ini, Mel tinggal di tempat lain. Mungkin di vila oma saya di Sentul, dengan seperti itu kan Rizky gak bisa mengganggu Mel. Karena saya yakin Rizky gak tau tempat vila itu ada di mana. Ya, om sih setuju sama kamu. Cuman cara bilang ke Mel itu gimana? Dia pasti curiga lah kalau tiba-tiba pindah. Nanti saya akan coba bicara sama Mel soal ini, om. Sub indo by broth3rmax Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.